Halo, salam bahagia semuanya, jumpa lagi bersama saya Kepin Pong Tanin Oke, kita masih ada di sesi yang sama yaitu Intermezzo, Interdimensi Sodia Kita langsung to the point tentang tema kita di hari ini Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel Youtube Kepin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtube-nya Dan yang baru bergabung di channel Youtube-nya Kepin, Kepin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya Oke, bacaannya bersifat general reading, terkadang bisa resonate dengan kamu Atau mungkin juga tidak sama sekali, energinya bisa tertukar antara energi kamu atau mungkin juga energinya dia Tema kita hari ini tentang Sodiak yang Bucin di Bulan Maret Ada Sodiak apa sih yang Bucin di Bulan Maret ini? Apakah ini ada Sodiak kalian atau justru bukan Sodiak kalian? Nanti kita akan lihat seberapa Bucinnya kamu di Bulan Maret ini Dalam menjalin hubungan dengan seseorang Oke, kita akan cek bersama-sama Sodiak yang Bucin di Bulan Maret Ada Sodiak apa yang muncul di sini? Oke, ada kartu Thin of Calf Element Air hadir di sini Ada kartu Five of Swords juga hadir Lalu selanjutnya ada kartu Two of One Oke, ini ada yang Bucin nih Kemudian terkait dari segi perasaan ini juga muncul nih The Moon Nah, karena ada kecemburuan kah di sini Sehingga membuat kamu semakin Bucin Ada kartu The Sun juga muncul di sini Lalu ada kartu Thin of One juga muncul Selanjutnya di sini ada kartu The Hermit juga muncul ya Dan juga ada kartu The Devil Nah, Sodiak-Sodiak yang muncul di pembacaan Kevin kali ini Terkait dari seberapa Bucinnya dia Apa sih yang membuat dia Bucin di Bulan Maret ini Sehingga hal ini mungkin bisa membuat kamu hubungannya menjadi lebih harmonis atau tidak Kalau misalkan Bucinnya parah, nggak terkendali Jangan sampai menjadikan sebuah kecemburuan Cemburu boleh, tapi kalau cemburu buta ini Waduh, jangan sampai ya Agar hubungan kalian itu tidak semakin bermasalah Kalau misalkan hubungannya terlalu Bucin, terlalu cemburu banget Ini bisa membuat hubungan kamu ini semakin renggang Bukan semakin mempererat satu sama lain Tapi semakin renggang Dari mana sih datangnya kecemburan Yaitu datangnya dari saling ketidakpercayaan satu sama lain Lalu di sini Kevin melihat ada kartu Thin of Cup Kamu lagi Bucin-Bucinnya Kamu lagi merasakan falling in love kembali bersama dia Mungkin akhir-akhir ini Dia selalu memberikan sebuah perhatian khusus kepada kamu Atau mungkin juga dia selalu memberikan sebuah perhatian khusus terhadap keluarga besar kamu di sini Karena Kevin melihat sebuah hal yang berkaitan dari cinta yang besar di sini Cintanya dia itu ada ketulusan hati Dimana dia memberikan kenyamanan kepada keluarga kamu Mungkin kamu statusnya memiliki keluarga besar Dia sudah masuk ke ranah keluarga kamu di sini Ada hal juga yang berkaitan dari sebuah persahabatan hadir di sini Ini mungkin ranahnya ke TTM-an ya Untuk TTM-an di bulan Maret ini Kevin melihat bahwa kamu itu mengalami kebucinan yang sangat parah ya Karena kamu merasa bahwa dia itu seperti menghadirkan sebuah warna yang berbeda Ada kesetiaan yang tulus yang hadir dari ranahnya dia Sehingga membuat perasaan kamu terasa Kita sudah berbagi perasaan di sini Karena ada sebuah persahabatan yang cukup kuat ya Untuk kartu Teen of Cup ini masuk ke energinya Pisces ya Pisces hadir di pembacaan Kevin Jadi mengawali bulan Maret ini Pisces itu lagi bucin di sini juga Lalu selanjutnya ada kartu Five of Swords ya Oke terkait Five of Swords ini Mungkin kamu bucin ya Kamu sudah mengalahkan seseorang yang sudah menjadi pesaing kamu di sini Sehingga kamu merasa bahwa aku adalah seorang pemenang Nah karena ada rasa syukur di sini Karena ada rasa pencapaian di sini Bahwa kamu telah mengalahkan seseorang yang menjadi pesaingan kamu di sini Sehingga timbulah warna-warna cinta Terutama dari segi bucin Kamu makin kuat memiliki dia Atau mungkin juga justru dia telah mengalahkan pesaing kamu di sini Dia telah mengalahkan sang pesaingnya Sehingga kamu merasa bahwa ini orangnya serius banget sama aku ya Nah timbulah momen dimana dia tuh semakin bucin sama kamu Ada kartu Five of Swords ya Untuk kartu Five of Swords ini Kevin melihat indikasinya paling kuat banget Ini untuk energi Aquarius hadir di sini Selanjutnya ada kartu Two of One Nah cinta yang bersegi juga masuk di sini Atau hal yang berkaitan dari hubungan alternatif masuk di sini ya Dia lagi bergairah sama kamu loh Dia lagi bergairah sama kamu Kalau misalkan gairahnya dia positif bisa Membuat kamu itu merasa terberkati dari dia Dia tuh benar-benar memuji kamu di sini Gak masalah terima pujian itu ya Atau mungkin juga ini energinya kamu Kamu mungkin ada energi memuji dia Karena dari segi gairah ya Kevin melihat auranya cukup positif Auranya ini cukup bagus di awal bulan Maret ini Dan ada energi luar biasa yang Kevin melihat di sini Ini adalah energinya Aries hadir di pembacaan Kevin Lalu ada kartu The Moon ya Tentang sebuah perasaan yang berubah-rubah Tapi mudah-mudahan perasaan ini bukan sebagai perasaan manipulasi pikiran sendiri ya Para sahabat kebahagiaan Karena Kevin melihat ya Dia tuh terkadang kalau misalkan ada maunya Wah dia tuh kayak manja banget sama kamu Tapi mudah-mudahan maunya dia ke kalian itu bukan sebuah pemanfaatan Karena pembacaan Kevin disini Kevin usahakan untuk melihat energi positifnya Dan dia lagi Kalau misalkan dia lagi manja-manja sama kamu Ini memang ada maunya sih Tapi mudah-mudahan gak membuat masalah ya Karena tujuannya yang Kevin harapkan ini adalah sebuah ketulusan ya Masuk ke energinya Cancer Mengawali bulan Maret disini Dia lagi manja-manja parah Wah apakah kamu bisa menyajikan hal yang berkaitan dari bucinnya dia kepada kamu atau tidak ya Kalau misalkan kamu disini gak respon sama dia tentang kebucinannya Waduh jangan sampai deh besok paginya Kamu bakalan dicuekin Oke karena situasinya kapan dia manja sama kamu Ini ada di malam hari loh Oke mungkin dia kesepian Selanjutnya kita bertemu dengan The Moon Lalu menyusul disini ada kartun The Sun The Sun ini tentang sebuah harapan yang bagus ya Dimana hal-hal yang berkaitan dari kepastian Ini hadir di kehidupan kamu Dan energinya disini memang cukup positif Dia memang bucin karena sudah bisa memiliki kamu seutuhnya Dan kau lah matahari pagiku yang selalu menyinariku Dan selalu memberikan sebuah semangat untuk diriku ini Mungkin kamu adalah orang yang menginspirasi dirinya dia Mungkin kamu adalah semangatnya dia disini Sehingga dia itu merasa dibutuhkan sekali Dia itu butuh banget kamu disini Siapakah dia? Dia adalah Leo Leo hadir di pembacaan Kevin Selanjutnya disini ada kartu Teen of One ya Meskipun berat tapi hal-hal yang berkaitan dari berbagi perasaan Hal-hal yang berkaitan dari masalah-masalah ini bisa diselesaikan bersama Karena ada sebuah kerjasama disini dia tuh ngerasa bahwa dirinya dia tuh bucin Tapi dia gak bisa mengekspresikan secara langsung ya Dia hanya bisa bersyukur di dalam hatinya dia Dan ada sebuah doa Wah dia bersyukur kamu ini orang yang bisa membantu dia Orang yang bisa memberikan sebuah semangat kepada diri dia Hal-hal yang berkaitan dari hubungan ini ada hubungan jangka panjang loh sahabat kebahagiaan Kevin melihat paling kuat ini adalah energinya Sagittarius hadir disini Selanjutnya ada kartu The Hermit ya memahami satu sama lain Nah kuncinya adalah memahami satu sama lain Apakah di dalam menjalani hubungan kamu bersama dia sudah memahami satu sama lain atau tidak Karena Kevin melihat disini dia tuh sudah memahami kamu sih Kalau misalkan ada indikasi dia sudah mulai memahami kamu Ini artinya dia sudah mulai bucin sama kamu Atau mungkin juga ini adalah energi keterbalikan Dimana Virgo dia sudah mulai mengenal tentang jati dirinya Dan mengenal tentang makna hubungan bersama dia Ada hal yang berkaitan dari segi privasi disini ya Antara privasi kamu dan privasinya dia Ini sudah bisa memahami satu sama lain Jadi bucinnya itu semakin intim ya Karena Kevin melihat ada hal-hal yang berkaitan dari harapan Dimana kalian sudah memahami tentang privasi kalian Jadi bucinnya itu muncul disini Lalu ada kartu The Devil Wah ini bucinnya ini udah ranahnya nih Rada-rada nyeleneh sih para sahabat kebahagiaan Walaupun rada nyeleneh ya Tapi dia itu memiliki sisi positif bahwa dia akan terus mengikat kamu Ada hal yang berkaitan dari energi seksual di kartu The Devil Dimana dia merasa bahwa dimiliki oleh kamu dan kamu memiliki dia seutuhnya Ini adalah cinta paling bucin parah Dan dia bisa menunjukkan sisi kebucinannya dia itu kepada hal yang umum loh Tapi hati-hati kamu jangan sering-sering expose kebucinan kamu di sosial media ya Takutnya nanti itu menjadi sebuah bumerang untuk kamu Kamu boleh bucin tapi jangan nunjukin ke social media dan lain sebagainya Bucinlah di tempat tidur yang tepat ya para sahabat kebahagiaan Karena Kevin melihat energi ini cukup romantis banget ya Terutama dari hal-hal yang berkaitan dari segi gairah Dan mudah-mudahan hubungan ini terus langgeng ya Karena Kevin melihat untuk energi The Devil ini cukup positif Dimana hubungan kelanggengannya itu hadir disini Kita aminkan bersama-sama Amin 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 Untuk dia yang bersedia Capricorn Oke Capricorn kamu cukup beruntung ya Bucinnya kamu disini ada hal yang berkaitan dari hubungan jangka panjang Tapi inget ya Kalau misalkan kamu cemburu boleh Tapi jangan terlalu parah Karena hubungan disini ini berkaitan dari bucin Kalau bucinnya ini kecemburannya parah banget Hubungan kamu bisa menjadi longgar lagi loh Nggak terlalu Ikatannya itu nggak jadi erat lagi Antara keintiman kamu bersama dia Oke ternyata hal positif itu hadir di energi kalian Untuk sodiak-sodiak yang Kevin bacakan disini mudah-mudahan energi positifnya itu langsung keserap ke kalian Lalu bagaimana untuk sodiak lain yang belum keluar disini dari energinya Nggak usah masalah ya Yang penting kalian ini bisa mensyukuri saja Apapun yang kalian hadapi disini Bukan berarti pembacaan Kevin disini sebagai Sebuah acuan atau pemicu bahwa kamu bakalan gini Karena segala sesuatunya itu takdir Hanya Tuhan lah yang menentukan Lalu bagaimana cara kita untuk bisa Menciptakan kebahagiaan ini terutama Dalam awal bulan ini ya Oke mungkin seperti itu aja Untuk pembacaan kita hari ini Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel youtube Kevin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel youtube-nya Yang pengen personal reading boleh Tinggal DM ke instagram Kevin di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya Mungkin seperti itu aja Kevin tunggu kalian di video intermesio selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax